Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sering kita mendengar bahwa penghuni neraka itu banyak dari golongan kaum wanita Ini berdasarkan sebuah hadis yang meriwatkan bahwa Rasulullah s.a.w bersaudah Aku melihat ke dalam surga, maka aku melihat kebanyakan penghuni nya adalah Dan dalam hadis lainnya, riwayat dari Imran bin Hussein, dia berkata bahwa Rasulullah s.a.w bersabada Sesungguhnya, penduduk surga yang paling sedikit adalah wanita Berdasarkan dua hadis tersebut menjelaskan bahwa neraka akan banyak dihuni oleh kaum wanita Lantas, apa alasannya yang menyebabkan wanita menjadi penghuni terbanyak di neraka? Simak ulasannya sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja 10 Alasan Wanita Masuk Neraka Kufur Terhadap Suami Suami memang bukan sosok yang sempurna Namun ketika suami telah berbuat yang terbaik sesuai kemampuannya Dan istri tidak mensyukuri bahkan selalu mencari kesalahan atau mencari kekurangannya Dan meremehkan hingga tidak melayani suami sebaik mungkin Maka baginya adalah siksa neraka Sebab istri pada dasarnya memang harus tunduk dan mengikuti suami Rasulullah SAW bersabda Dan aku melihat neraka Maka tidak pernah aku melihat pemandangan seperti ini sama sekali Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita Mereka kufur terhadap suami-suami mereka Kufur terhadap kebaikan-kebaikannya Kalau lah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang Kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu yang tidak dia sukai Dicaya dia akan berkata Aku tidak pernah melihat sedikitpun kebaikan pada dirimu Hadis riwayat Imam Bukhari Pakaian tidak sesuai syariat Pakaian ialah salah satu penyebab banyaknya wanita yang masuk neraka Banyaknya wanita yang begitu bangga memperlihatkan auratnya Atau memakai pakaian muslim namun tidak sesuai syariat islam Seperti pakaian yang ketat, menampilkan lekuk tubuh, tipis dan bahkan penuh warna-warna mencolok Untuk atau menyerupai kaum kafir Sehingga terjerumbus dalam dosa Yang tidak diampuni oleh Allah SWT Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW Dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya mereka telanjang Melenggak lenggokkan kepala mereka karena sombong Dan berpaling dari ketatan kepada Allah dan suaminya Kepala mereka seakan-akan seperti bunggul unta Mereka tidak masuk syurga dan tidak mendapatkan wanginya syurga Padahal wanginya boleh didapati dari jarak perjalanan sekian dan sekian Hadis riwayat muslim dan Ahmad Selain itu, Ibn Abdul Bar juga menyatakan Wanita-wanita yang dimaksudkan Rasulullah SAW adalah Yang memakai pakaian yang tipis yang menampakkan tubuhnya Ataupun yang menunjukkan bentuk tubuhnya dan tidak menutupinya Wanita yang demikian ialah wanita yang merasa sudah benar dalam berpakaian Padahal pakainya tidak sesuai syariat Islam Imam Al-Qurtubi Rahimahullah menjelaskan Penyebab sedikitnya kaum wanita yang masuk syurga adalah Hawa nafs yang mendominasi pada diri mereka Kecondongan mereka kepada kesenangan-kesenangan dunia Wanita yang hanya tertarik mengejar kesenangan dunia seperti uang, harta, jabatan, dan lain-lain Serta lupakan kehidupan akhirat Nantinya akan mendapat balasan berupa kehidupan yang hina di neraka Mengingkari kebaikan suami Perihal tentang seorang istri yang mengingkari suaminya Ini pun juga menjadi salah satu alasan yang menyebabkan kaum wanita banyak terjerumus ke dalam neraka Rasulullah SAW bersabda Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak menyukuri apa yang ada pada suaminya Dan tidak merasa cukup dengannya Hadis Riwayat An-Nasai Wanita yang selalu menuntut suami untuk berhubungan dengan duniawi Dan tidak menghargai suami bukanlah sosok wanita yang baik Dan tempatnya adalah di neraka Sebab ia tidak mengakui kebaikan suami Meminta berpisah dengan suami tanpa sebab Rasulullah SAW bersabda Wanita mana saja meminta cerai pada suaminya tanpa sebab yang syari'i Maka haram baginya mencium wangi surga Hadis Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi Wanita yang meminta cerai suami tanpa alasan yang diperbolehkan syariat Islam Itu dianggap telah berkhianat dan menjadi penyebab untuknya masuk neraka Memakai wangian di luar rumah Dalam hal ini Imam Az-Zahabi Rohimahullah menyatakan di dalam kitab Al-Kabair Termasuk dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka dilaknat ialah Memakai minyak wangi dengan yang seumpamanya jika mereka keluar rumah Minyak wangi yang dipakai wanita di luar rumah Menyebabkan orang lain menjadi tertarik dan menyebabkan fitnah Dan hal itu juga dapat menjadi sebab mereka masuk neraka Walaupun sering dianggap sebagai sesuatu yang sepele Berlebihan dalam berhias Wanita yang berlebihan dalam berhias Itu juga dapat menjadi salah satu alasan terjerumusnya seorang wanita ke dalam neraka Allah SWT berfirman Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 33 Sering memang kita melihat wanita yang begitu berlebihan dalam berhias Atau memakai make up Untuk dipamerkan di hadapan selain mahrumnya Hal tersebut tentunya dapat menciptakan fitnah dan menimbulkan penyakit hati Selain itu wanita juga tidak dianjurkan untuk menampakkan perhiasannya yang berlebihan Allah SWT berfirman Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka Al-Quran Surat An-Nur Ayat 31 Bepergian Tanpa Izin Suami Hal ini pun juga dijelaskan di dalam Al-Quran pada Surat Al-Ahzab Menetaplah di rumah kalian para wanita Dan janganlah berdandan sebagaimana dandanan wanita-wanita jahiliyah Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan patuhilah Allah dan Rasulnya Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 33 Wanita dilarang untuk keluar rumah walaupun dekat tanpa ada izin dari suami Sebab wanita merupakan tanggung jawab dan hak penuh atas suami Membuka aib orang atau menggibah atau bergosip Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Hai orang-orang yang beriman Jauhilah kebanyakan perubah sangka atau kecurigaan Karena sebagian dari perubah sangka itu dosa Dan jangan mencari-cari keburukan orang Dan jangan menggunjingkan satu sama lain Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya Dan bertakwalah kepada Allah SWT Sesungguhnya Allah SWT Maha penerima taubat lagi maha penyayang Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 12 Seringkali wanita berkumpul atau bersilaturrahmi Namun diselingi dengan kebiasaan yang tidak baik Yakni bergosip yang lebih banyak membicarakan keburukan orang lain Hal itu adalah kebiasaan yang sungguh membawa kerugian Yakni membawa kepada neraka Tentunya menjadi wanita sebisa mungkin harus mampu menjaga tutur kata dan tidak membicarakan Atau menyebarkan aib orang lain Tidak Menderikan Sholat Menderikan sholat fardu lima waktu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah Tentunya hal ini berlaku untuk setiap laki-laki dan wanita Dan siapa saja yang meninggalkan kewajiban sholat fardu lima waktu ini Pasti akan mendapatkan dosa yang sangat besar dan akan dimasukkan ke dalam neraka Rasulullah SAW bersabda Aku diperlihatkan pada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu Setiap kali benturan itu menyebabkan kepala mereka pecah Kemudian ia kembali kepada keadaan semula Dan mereka tidak terus berhenti melakukannya Lalu Rasulullah SAW bertanya Siapakah ini wahai Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab Mereka ini orang yang berat kepalanya untuk menunaikan sholat fardu Hadis Riwet Al-Tobroni Empat Syarat Wanita Masuk Surga Sesungguhnya tidak sulit bagi seorang wanita untuk meraih surga Allah Paling tidak ada empat hal yang bisa dilakukan seorang wanita untuk masuk surga Rasulullah SAW bersabda Apabila seorang wanita atau istri itu telah melakukan sholat lima waktu Wasa Ramadan menjaga harga dirinya dan mentaati perintah suaminya Maka ia diundang di akhirat supaya masuk surga berdasarkan pintu yang mana saja yang ia sukai Atau sesuai pilihannya Hadis Riwet Ahmad Ibn Hibban dan Tobroni Berdasarkan hadis tersebut Syarat yang pertama untuk wanita dapat masuk surga yaitu Melakukan sholat lima waktu Sholat merupakan pemisah antara keimanan dan kekufuran yang hak dan yang batil Allah SWT berfirman Maka jadikanlah sholat itu sebagaimana biasa Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya Atas orang-orang yang beriman Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103 Lalu syarat yang kedua ialah berpuasa di bulan Ramadan Dari Sayyidina Abu Hurairah RA berkata Bahwa Rasulullah SAW bersabda Setiap amalan anak Adam atau manusia Itu digandakan satu kebaikan dengan 10 yang jenisnya hingga 700 kali lipat Firman Allah SWT maksudnya Kecuali puasa yang dikerjakan untukku Maka akulah yang membalasnya Dia menahan sahwatnya dan meninggalkan makan karena aku Bagi orang yang puasa itu ada dua kegembiraan Yaitu gembira ketika berbuka atau berhari raya Dan senang ketika menemui Tuhannya kelak Dan demi bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari bau kasturi Hadis Riwayat Muslim Lalu syarat yang ketiga yaitu menjaga kehormatannya Wanita soleha yang menjaga harga dirinya Adalah wanita yang selalu menghiasi diri dengan akhlak Islam dan sifat-sifat terpuji Yang dapat melindungi dirinya dari murka Allah SWT Bila ia keluar rumah selalu menutup aurat dan menjaga perhiasan diri Tidak bersolek, pemborosan dan berwangi-wangian hingga menimbulkan fitnah Menjaga pergaulannya, menjaga lidah dan tidak mengumpat dan tidak mengadu domba Dia adalah wanita yang berilmu, cerdik dan pintar Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya dunia dan seluruh isinya adalah perhiasan Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleha Hadis Riwayat Muslim Kemudian syarat yang keempat ialah berlaku untuk wanita yang sudah menikah Yaitu mentaati perintah suami Rasulullah SAW bersabda Sebaik-baik istri adalah yang dapat memberikan hati suaminya ketika engkau melihatnya Dan ketika disuruh dia menuruti perintahmu Dan dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan hartamu ketika engkau tidak di rumah Hadis Riwayat Tobroni Semoga dari pembahasan singkat kali ini dapat memberikan manfaat baik kepada kita di dunia dan di akhirat Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Sungguh kebenaran hanya memiliki Allah SWT Dan mohon maaf jika ada kesalahan Itu merupakan suatu kelalaian dari kami Wallahu a'lamu bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!